Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Pertanian gelar kick-off pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat akhir pekan kemarin. Pemberian vaksinasi serta penandaan atau pemasangan ear tech pada hewan ternak ini digelar serentak secara nasional di 29 provinsi. Kick-off pengendalian dan penanggulangan PMK pada hewan ternak tahun 2023 di Jawa Barat digelar di Cikolelembang, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini diisi dengan vaksinasi serta penandaan atau pemasangan ear tech pada hewan ternak. Kegiatan ini digelar serentak secara nasional yang dipusatkan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan yang dibuka secara langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Taufik Santoso mengatakan pengendalian PMK pada tahun 2022 telah menunjukkan hasil yang baik dalam menekan wabah PMK di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian PMK secara berkelanjutan, vaksinasi PMK pada tahun 2023 tetap akan dilaksanakan. Dan ini adalah langkah yang perlu dilakukan terus secara terkoordinatif. Dan kami juga atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh Pemerintah daerah Kabupaten Kota sejawa Barat menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Menteri Pertanian dan juga Pak Direktur yang telah begitu cepat dan juga sangat strategis sekali dalam pelaksanaan pengendalian PMK di Jawa Barat. Sementara itu, Kepala DKPP Jabar Mohamad Arifin Sojayana mengatakan kasus PMK di Jawa Barat dari 68.000 kasus kini menyisakan 800 kasus aktif PMK. PMK kita dari 68.000 tinggal 800-an yang masih kasus aktif. Tapi itu pun juga kita harus konfirmasi itu kasus baru ataupun juga kasus di dalam sistem yang belum di-update. kemungkinan karena ada satu kabupaten, dua kabupaten yang cuma dua gitu, mungkin udah sapinya mudah kemana cuma si updating data di itunya, itu juga sedang kita konsolidasi. Berdasarkan data realisasi vaksinasi nasional di siaga PMK per 27 Januari 2023 untuk wilayah Jawa Barat dari jumlah distribusi vaksin PMK sebanyak 932.100 dosis telah realisasi vaksin sebanyak 700.410 dosis atau 75,14%. Realisasi vaksinasi PMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebanyak 521.757 dosis atau 100,82% dari total vaksin yang didistribusikan ke kabupaten kota di Jabar. Untuk tahun 2023, Jabar menargetkan jumlah vaksinasi sebanyak 886.900 dosis.